Intro Saudara, mari kita lihat bonsai faluak Bonsai faluak ini mempunyai persona tersendiri, terutama bagian perakarannya Selamat mengikuti Kita mulai memilih tanaman bonsai yang masih sangat mudah Yang kurang lebih usianya, istilahnya satu tahunan ya Kita coba pilin Pilin, batangnya masih kecil ya Hati-hati, jangan sampai patah ataupun cracking ya Lakukan pemangkasan ya Biar pohonnya tidak terlalu tinggi Ini pembentukan, istilahnya semi bonsai ya Pembentukan semi bonsai Oke, bentuknya seperti ini Saudara, ini tanaman faluak yang sudah berumur 3-4 tahun Jadi, pesona akarnya sudah mulai terbentuk Ini paluak yang sudah berumur 4 tahun Dan akarnya bisa kita bentuk ya Ini diantaranya Sedangkan ini, paluak yang umurnya kurang lebih 15 tahun 10 tahun ke atas Ini sejak tahun 2004 Sekarang 2020 Ini akarnya kita bentuk sesuai dengan kendak kita Ini yang 16 tahun Jadi, tanaman paluak ini merupakan tanaman yang tahan kekeringan dan juga anti stres Ini bagus sekali, saudara Juga tanaman paluak ini di daerah asalnya Tempat asalnya di Kupang NTT sebagai tumbuhan obat Jadi, diambil kulitnya untuk dijadikan ramuan ataupun obat terutama hepatitis Dan untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan darah Pada saat sekarang ini, saya sedang melakukan perawatan bonsai Selain tangkanya sudah sebagian dipangkas Kemudian, kita melakukan pengupasan kulit Hal ini dimaksudkan agar bonsai paluak ini seperti di habitat ataupun alam aslinya Karena pada umumnya, tanaman paluak ataupun tumbuhan paluak ini Tidak ada yang utuh kulitnya Jadi, selalu terkelupas Kenapa terkelupas? Karena memang kulitnya dimanfaatkan sebagai obat Terutama obat hati ataupun liver Dan obat yang berkaitan dengan penyakit darah Jadi, saya akan mengupas sebagian kulitnya Ini Kita kupas ya Kupas Tapi, pengupasan itu kita harus hati-hati Dalam arti Jangan sampai paluak ini Istilahnya stres berat Atau bahkan mungkin mati Tapi pada umumnya, paluak ini Merupakan tanaman yang tahan Jadi, tahan Anti stres Nah, kemudian Kulit yang diambil biasanya Sekaparinya boleh katakan Ya, baik ataupun cepat gitu ya Pada awalnya Yang bagian atas Ini Merupakan pohonnya Jadi, awalnya Yang Ini merupakan Akar Jadi, awalnya Berada pada Bagian bawah tanah Nah, karena oleh Kami diangkat Sehingga Bentuk ataupun pesona akarnya Terlihat dengan Baik Ini termasuk akarnya juga Kita Kupas kulitnya ya Kupas Dengan Pertimbangan Tidak Istilahnya Terlalu berat Tidak terlalu berat Agar tanaman tersebut Tidak Istilahnya Stres ya Bahkan Istilahnya Mati Nah, ini Usia Paluak ini Kurang lebih 15 tahun ya Kurang lebih 15 tahun Karena Saya Tanam Itu Bertahap Ya, bertahap Jadi, sekarang Ada yang Dari istilahnya Nol tahun Sampai Kurang lebih 16 Ya, 16 tahun Bahkan Masuk ke 17 tahun Nah, ini Sweet 17 Kalau Manusia itu ya Ini kulitnya Sebenarnya ini Bisa dikeringkan Dan nanti direbus Untuk Sebagai Herbal ya Herbal Diminum Warnanya Umumnya Seperti Warna cola Artinya Coklat keemasan Saudara Inilah Hasil Pengupasan kulit Ya Ini kulit Apa namanya Sebagian dikupas Jadi yang Awalnya Masih Kulit asli Selanjutnya Kita Kupas Agar Tumbuh Istilahnya Kalus-kalus 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 Bentuknya Boleh katakan Menarik Seperti Pohon Aslinya di alam Karena di alam ini Pada umumnya Kulit palewak Tidak pernah utuh Selalu Istilahnya Ada luka Tapi lukanya Untuk Menjadikan Obat Ini Diantaranya Luka Yang Berapa tahun yang lalu Berapa tahun yang lalu Jadi Istilahnya Bentuknya Seperti ini Apa namanya Hasil dari Istilahnya Sayatan-sayatan Jadi ini Istilahnya Dilakukan Sudah Berapa Tahun yang lalu Ini Kulit Palewak Demikian saudara Seni bonsai Walaupun Sekilas Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Jadi ternyata Palewak ini Selain Kulitnya Dijadikan obat Dan juga Tegakannya Ataupun Pohonnya Bisa Dibuat Selamat Berkreasi Sampai jumpa lagi Di lain Selamat Berpisah Dari Kerawang Jawa Barat Selamat 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 Terima kasih Sampai Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih.